Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di kajiannya Arswandi kali ini kita akan PDKT pada salah satu saham yang bergerak di bidang kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit yaitu milik Pak Haji Isang oke langsung masuk aja di proses efek kita tahu bahwa PT Jolin Agroraya ini berkedudukan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dan pemiliknya itu Haji Isang setelah itu tadi beli elektronik dan kita cari saja ini, PT Jolin Agroraya TBK, jadi harga finalnya itu Rp300.000 per lembar saham jadi kalau kita ingin membeli minimal pembelian Rp100.000 itu Rp30.000 jadi dengan dengan dana Rp30.000 kita sudah bisa membeli PT Jolin Agroraya ini PT Jolin Agroraya ini menawarkan sejumlah Rp12.229.500 lot atau kalau dinominalkan perlembarnya sejumlah sejumlah Rp1.222.950.000 atau sekitar 15% yang ditawarkan kepada masyarakat oke kita langsung masuk saja di prospektus kita tahu bahwa PT Jolin Agroraya TBK ini adalah suatu perseruan perseruan terbatas yang saat ini bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan minyak kelapa sawit terpadu perseruan memiliki sumber daya untuk mewujudkan hilirisasi usaha perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit yang terintegrasi mulai dari perkebunan kelapa sawit sampai dengan pengelolaan menjadi bahan baku jadi tidak hanya menanamnya dia juga mengelolahnya sehingga kelapa sawit sampai dengan pengelolaan menjadi bahan campuran biodiesel selain memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 17 hektare yang menghasilkan tanden buah segar perseruan perseruan juga memiliki pabrik biodiesel berkapasitas 1500 ton per hari wow luar biasa ya 1500 ton per hari tentunya berkedudukan di Kalimantan Selatan berlokasi di Batu Licin kecematan Tanah Bumbu yang dibangun pabrik ini dibangun sejak tahun 2019 dan mulai beroperasi itu September 2021 serta yang lebih spesialnya lagi diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 21 Oktober jadi September dia mulai beroperasi bulan 21 Oktober itu 2021 diresmikan oleh Pak Jokowi wow luar biasa sekali ya nah kita akan melihat kan ini harga fixnya 300 kira-kira berapa dana yang didapatkan jika berhasil IPO ya teman-teman ya jadi kalau berhasil itu dana yang didapatkan oleh PT Jolin itu adalah 366 miliar rupiah nih 366 miliar rupiah 885 juta sangat besar ya sekitar 15,29% kalah pasawit ya teman-teman ya kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu yang mempunyai kalah pasawit terbesar di dunia yang pertama itu kalau gak salah Malaysia dan disini bisa kita lihat penggunaan penggunaan dana yang akan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum kita lihat di halaman berapa tadi teman-teman saya lupa halaman 5 jadi komposisi pemegang saham sebelumnya akan menjadi seperti ini komposisi sebelumnya itu dimiliki mayoritas pemegang saham dimiliki Esan Agro Santosa dikutili PT Sinar Bintang dan ketika nanti IPO akan menjadi begini tetap PT Esan Agro Santosa menjadi pengendali total asetnya ini pada tahun 2022 sangat naik signifikan yang tadinya hanya 2 ini kalau dalam jutaan berarti 2 triliun menjadi 3 triliun luar biasa ekuitas juga naik tetapi utang juga naik oke oke dan disini ada yang sangat fenomenal kita tahu bahwa komisaris utamanya itu adalah masih mudah sekali enaknya di Isam kita lihat dulu penggunaan dana yang didapatkan halaman 4 ya teman-teman halaman 4 kita coba buka halaman 4 penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruh akan dipergunakan oleh perseluruhan negeri yang sebagai berikut sekitar 21% untuk pembayaran sebagai biaya pembangunan pabrik kelapa sawit jadi yang kemarin itu dibangun ternyata belum lunas jadi sekitar 21% dari dana yang didapatkan dari Ipo akan dibayarkan untuk membayar pabrik tersebut menurut saya sih ya cukup bagus karena maksudnya dia melunasi kewajibannya tetapi jangan terlalu besar juga untuk melunasi itu karena ini kan dana artinya dia kalau memang begitu artinya dia kalau dia mau yang mau Ipo hanya untuk membayar utang lokasi di pabrik Cicantung kiri hulu oke kita langsung membaca yang keduanya nah ini sisanya 21% 21% untuk pembayaran utang atau pembayaran perunasan pabrik sekitar 75% akan digunakan persoran untuk modal kerja yaitu pembelian minyak kelapa sawit curup blam oil dan bahan bakulannya penggunaan dan diklarikan sebagai operating expanded jadi menurut saya sih cukup bagus mungkin hari pertama hari kedua kemungkinan arah auto reject atas karena penjamin emisinya juga cukup bagus coba kita searching komisaris utama ini komisaris komisaris tahun joni saputra kita lihat siapakah sosok ini jar joni sama jar hampir sama ya teman-teman kita lihat joni saputra nah ini dia ini adalah menjadi komisaris utama kita tahu bahwa joni ini adalah anak dari haji isang coba kita searching pemilik pemilik pt.jolin pt.jolin merupakan anak usaha dari jolin grup tanah bumbu kalimantan selatan perusahaan ini milik pengusaha samsudin arsyat alias haji isang mau lihat sosok haji isang ini dia haji isang 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 bukan isang isang haji isang nah ini adalah sosok haji isang pasti tidak asing nih kalau teman-teman dan pruna itu dekat sama syahrini oke teman-teman mungkin kita lihat ya struktur pengurusnya struktur direksi struktur struktur pengurus struktur adik panjang memang pungg ini di dalam bawah mana direktur struktur utama pak zarni joni saputra coba kita start siang ini saprizal 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 ini saprizal 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 direktur PT Jolin ini sosoknya teman-teman oke teman-teman mungkin segitu saja videonya lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika teman-teman ada pertanyaan mengenai PT Jolin jadi PT Jolin itu sudah bisa dibeli per tanggal 4 Agustus ya teman-teman jadi besok hari ini baru distribusi sahamnya jadi yang membeli pada saat harga IPO hari ini akan dibagikan kalau saya sendiri tidak membelinya karena dananya sudah saya alokasikan ke perusahaan lain oke mungkin segitu saja videonya lebih dan kurangnya saya mohon maaf see you in next video